Aksion Aksion Oke Shiner's JR Sonoan kebiasaan sih lu mah Sonoan Eh kita dimana? Kita dimana nih? Gua dimana ini ya? Baru kita dimana? Gatau gua juga Lu siapa? Kenan lu dong? Nisha Nisha Lu pada ngapain sih kayak baru kenal aja Nah apa sih biar ga lupa Kayaknya gua tau nih tempat Di Youtube nih Iya ga sih? Iya Kan kalian udah ada disini ya Kalian semua tuh baru aja aku sulap Yang tadinya di kelas kalian masing-masing Langsung ada disini Masih gitu? Bisa dong Karena semua itu Asalnya aku yang tau deh Udah kalian duduk aja dulu Duduk nih Aku mau sapa Shiner's yang di rumah dulu Ada yang mau bantuin aku engga? Tidak, terima kasih Oke Shiner's kembali lagi bersama aku Echa Dan di acara yang terpenomial Terhit di seluruh kalangan Masyarakat Di acara ngobat Ngobrol-ngobrol sahabat Oke Di acara ngobat Di acara ngobat kali ini Aku tuh mau ngebahas tentang Salah satu sekolah Yang katanya terbesar di Asia Tenggara Dan berada di pusat kota Tangerang Selatan Yaitu Sekolah SMK Masuk lagi kita tanya-tanya ke murid-muridnya Oke guys Halo, apa kabar semua Halo, baik Boleh gak aku minta Perkenalan nama kalian dong Sama jurusan kalian masing-masing Aku kepo nih Oke nama gue Nisha Putri Dari 12 Multimedia 3 Saya Firial Herunisa Dipanggil Nisha Dari 12 Asisten Kepawatan 3 My name is Diyadita Utami Dari 12 Pharmacist 2 Nah gue dari 12 OTK P5 Namanya siapa? Namanya Khoji Akbar Oke Kesibukan kalian semua nih apa dong Apa sih aku pengen tau Sebagai seorang siswa dan siswi Yang pastinya belajar Iya belajar Enggak ada kayak kesibukan lain gitu Kan banyak tuh Anak-anak sekarang kayak Sekolah sambil part time Kerja sampingan Saya enggak Ini kayaknya keren-keren nih prestasinya Ini trofi-tropi kalian semua ya? Oke Coba mau tau dong aku salah satu ini tuh ada lomba apa aja Dari sini sebutin satu aja Oke po Di sini ada lomba juara mengetik Mengetik tercepat Itu siapa? Kebetulan gue sendiri Oke Lalu pokoknya Itu ya jurusan apa tadi? Berkantoran Berkantoran itu bukan identiknya sama perempuan Jadi sekretaris kan biasanya tuh perempuan yang seksi Iya Gitu ya cantik Kalo lu Bisa gitu mau gitu jadi sekretaris Kan ga semuanya cewek Ada juga cewek Movie nya gue ada Oke Nih aku mau nanya nih ke Neysia dulu Kamu kenapa sih mau ngambil jurusan multimedia? Iya Kalo dari gue pribadi ya Karena gue udah Apa ya udah fanatik aja sama yang Dari kecil gue udah sering banget ngeliat Kayak yang namanya Reporter Perempuan Terus abis itu kayak Membuat film Producer Direktor Kayak tertarik aja gue sama multimedia Bukan karena Buat Cuma sekedar Masuk ikut-ikutan aja Engga Karena tertarik aja Dan Bidang yang gue pengen juga Nanti jadi dokter juga Nanti sih Nanti sih Lulus dari SMK Mau masuk perfilman Kalo engga Broadcast Jurnalistik So kalo Anissa Kenapa ngambil? Oh Jurnalist Nipro Ya Karena kalo saya pribadi sih Karena dari kecil Sering ikut mama Kebetulan kan mama juga perawat nih Jadi sering main ke ruang operasinya Terus ngeliat alat-alatnya Jadi kayak pengen Lebih ada rasa ingin tau Lebih Terus sama juga Nenek Ngeliat kan nenek pas itu sakit Dirawat sama perawat Kayaknya Bagus ya profesi itu Mulia gitu Dapet pahala Dapet pahala Jadi kayak ada Kepuasa sendiri Iya Aku juga banget Dirawat Apanya nih Dirawat Engga deh Ntar aja Skincare Kalo Zia sendiri Kenapa ngambil jurusan Farmasi? Kalo Farmasi itu kan Dominan sama obat-obatan ya Obat-obatan juga Menyangkut kesehatan manusia Jadi ya Kesehatan juga Paling penting deh Di kehidupan Kita gitu Jadi Dulu juga Kayak Ngeperah takut Minum obat gitu kan Jadi ya Suka gitu kan Lucu-lucu bentuknya juga Jadi Ya Nonjolnya ke situ aja Suka Jadi kalo misalkan Ada orang sakit Kalo gak ada obat Gak bakal belum flu ya Iya gitu Kalo akbar Kenapa ngambil jurusan Itu Perkantoran Ya Karena gua VPN gua sih Buat Kerja di kantor-kantor gitu Jadi gua harus Berdalam ilmu Perkantoran Jadi bos gitu ya Iya Lalu jadi Pegawanya misalkan Aku tuh udah Betah disini Udah gak mau jadi itu aja Oh iya Nih Kan Ini udah ada trophy nih ya Coba dong Aku mau tau nih Prestasi apa yang Kalian dapet Dari jurusan kalian masing-masing itu Oke dari gua dulu ya Multimedia itu Kita Baru banget Beberapa bulan kemarin Kita Menang Coba dong pegang Kasih unjuk Ke Biar Shaders di rumah tau Ini bukan Gak gitu Ini desain poster Keren gini ya Iya Zoom Tolong dong kameramen Di zoom ini dong Ini Pella Gede banget ini Si Indonesia Ini kayak mau gak salah Eh Salah liat Si Indonesia ya Iya bener ya Lomba Iya Desain poster Keren Keren Iya kita Dari SMK Sesmita Jaya Jurusan multimedia nya itu Kita menang Juara 1 Lomba desain grafis Itu Dari beberapa bulan yang lalu sih Kita Kayak Gak nyangka aja gitu Tiba-tiba menang Yang Yang tadinya Disitu Kita Membawa harum Iya Membawa harum nama sekolah aja Yang Apa ya Dari Sabang sampe Merauke Yang terkenal itu Bener-bener Gede banget Nama sekolahan kita Asia Tenggara sih Coba dong tuh Masyarakat mana sih Yang gak tau untang Di Serang aja juga ada untang Coba Dari Sabang sampe Merauke Pasti tau dong Sekolah Dari Sabang Sampe Jaya itu Dimana ya gak Iya Coba kalo Nisa Prestasinya apa Iya Pegang trofinya dong Kasih unjuk ke Shiner's di rumah Ini Menang juara 2 Lomba Kompetensi Kealian Jadi Pas lomba itu Kita ditesnya TTV Sama membandingkan TTV itu Tanda-tanda vital Emang dari tahun-tahun sebelumnya Kelas Biasanya menang juara 1 Kita cuma Ya biasa lah Namanya lomba Namanya lomba Ada yang menang Keren-keren Kalo Farmasi Kalo dari Farmasi Kemarin Udah sempet ikut lomba Cuman Ya namanya juga lomba ya Kan gini Farmasi belum Belum dapat Menang gitu Cuman Sebelum-sebelah juga Udah berlaku Udah pernah Menang gitu Kalo Akbar Ngetik Mana Trophy lu Coba aku mau liat Gue ambil nih Ambil Ini Gila Itu lu lomba mengetik Tercepat Berapa menit? 10 menit 10 menit Berarti lu kalo misalnya tuh Kayak tidur sambil ngetik Padahal gue sambil mandi juga sih Mandi sambil ngetik Habis cebok ketik Gila Itu mah gak boleh Oh gak boleh Kok lu bisa sih Menang kayak gitu Berapa lembar kertas Dalam 10 menit Yang lu harus ikuti Kalo lembarannya sih Ada 2 Jadi kita Dalam 10 menit itu Kalo waktunya belum habis Dalam 2 lembar itu Udah diulang lagi Jadi sampe Waktunya habis 10 menit Udah diulang lagi Udah di Terbanyak lah ya Ya gitu lah Oke keren 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 gue Taruh lagi tropinya Relax aja Relax santai Maaf 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 gue nyeren nyeren Gak ada asisten gue Biasanya Biasanya ada si Joss disini Tapi dia Lagi gak ada kabar Biasa banget Udah Maaf nih ya Relax aja santai Oke Aku mau nanya lagi Aku mau tau dong Kalo Motivasi kalian tuh Masuk SMK itu Kenapa? Emangnya kalo masuk SMK itu Peluang bekerjanya itu Besar atau Gimana? Ya Kalo menurut gue Pribadi sih Kalo masuk SMK Lebih banyak tanggung jawabnya ya Lebih Kayak mengarah Banyak ke lapangannya Dibanding jadi anak SMA gitu Kalo misalkan SMK tuh Lebih banyak praktek Terus abis itu tau Gimana caranya kita Bener-bener turun ke lapangan Tuh kan makanya kita dikasih waktu 2 bulan buat PKL Praktek kerja lapangan Dari sekolahan Dari sekolahan Itu kita biar ngerasain Gimana sih Rasanya Kerja bener-bener dateng Di dunia Nyatanya pekerjaan tuh Kayak gimana sih gitu Kalo menurut gue sih Kayak gitu Menurut Nisa Menurut Nisa Dan yang lain-lain Menurut saya Pribadi Bisa sih Kayak Ngambil kuliah juga Ada peluang buat kuliah Apalagi nih Sasmita itu kan Satu Yayasan Sama Lumpang Sama Stikas WDH Apalagi di Stikas WDH nih Ada jurusannya banyak Kayak misalkan rekam medik Sekarang nih Kayak rekam medik nih Lagi Gencar-gencarnya Lagi Peluang kerjanya sangat besar Di rumah sakit Apalagi sekarang Pemerintah kan Lebih gencar Kaya BPJS DKN Dan lain-lain Untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat di Indonesia Maka yang masuk SMK Sasmita Jaya Iya Oke tuh Kalo mau masuk Nanti linkin kita taruh dulu Jangan lupa Lo jelasin Kenapa harus masuk SMK Sasmita Jaya Ya harus lah Itu mah Karena jurusannya disitu banyak Katanya ada jurusan baru Ada Kurang tahu jurusannya apa aja Mungkin Yang lain Ada yang tahu Jurusan baru yang Bekerja sama Sama Samsung Kalo gak salah Iya itu Lebih mengarah ke Kayak multimedia gitu sih ya Kalo Samsung yang Tecmo gitu Oke Tuh Buat para shiners Nih Kalo misalkan kalian baru Rurus SMP Atau kalian yang punya Ade-adeh yang baru Rurus SMP Atau anak mungkin Langsung aja Daftar di SMK Sesvita Jaya Karena Dan prestasi yang mereka capai Dan Sekolah menurut gue bagus Karena gue satu alamat Tersama mereka semua Hehehe Coba dong Formasiin Buat Shinesh-shinesh yang dirumah Sekolah Sasmita Jaya Buat kalian yang mau masuk SMK Sasmita Jaya Di Tenggerang Selatan Kalian Itu wajib banget sih Masuk situ Karena pertama Di Sasmita itu Cuma ada di Sasmita Yang banyak banget Jurusannya Dari mulai multimedia Lalu keperawatan Farmasi Berkantoran juga Ada pemasaran Amputansi Dan di SMK Sasmita Jaya 2 nya Ada SM Tentang teknik-teknik gitu Buat kalian Kalian yang suka Mengutang atik otomotif nih Bisa cocok loat buat kalian Iya Udah gitu di Sasmita Bebas uang gedung Sabtu minggu libur ya Kalo gak salah Gue denger-denger Iya sabtu minggu libur Terus udah gitu Pokoknya banyak deh Disitu Kalian bisa banget Bener-bener dapet Ilmu yang Menurut kita tuh Udah wow banget Disini Jadi nanti kalian Kalo udah keluar Dari SMK Sasmita Jaya 1 Kalian udah tinggal Mateng banget sih Katanya SPP termurah Itu juga Iya SPP termurah Terus juga lokasinya strategis nih Dari Pasar Ciputan Bisa Reni Bisa Dari Alam Muncul Bisa Pokoknya di tengah-tengah lah Iya Di jantung Ibu Kota Tangsel Nanti kita ada ini nih Tentang review lab-labnya Disini Nanti kita mau review Tentang lab Di SMK Sasmita Jaya 1 Pokoknya jalan kemana-mana Tetep di ngobat Ngobat bareng sahabat Oke Di segmen kali ini Kita mau main game Yang itu beda dari yang biasanya Beda banget Di ngobat pertama kalo gak salah Itu gamenya deal or fact Ngobat kedua itu gamenya kalo gak salah challenge 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 yang hari-hari Gede-gede-gede Dan yang disini Itu gamenya juga sama sih challenge Cuman ini lebih Wow lebih menantang banget Langsung aja kita main sama mereka semua Oke Nih disini aku jelasin dulu ya Disini tuh kita punya kertas Semoga kalian yang beruntung Itu ya Kalo yang gak beruntung juga terima aja Kenyataannya Disini ada kertas Disini tuh tantangan Truth order deh kalo gak salah Tantangan itu Kalo misal kalian menang Ini beruntung Ya udah Kalian beruntung alhamdulillah Itu langsung aja kita ambil Ini satu-satu Satu-satu apa bergantian nih FD? Satu-satu 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 dulu Buka Ini sekarang Minum jus jengkol Minum jus jengkol Allahumma Aduh Aduh Happy-happy Oh my god Jengkol Jengkol Aduh Eh Engga bisa ganti Aduh Engga dong Engga dong Kan dia Engga Kalo misalnya ada yang dapet Ini juga challenge-nya Minumnya barang-barang aja kalo ya lebih seru Iya deh Kayaknya Iya deh Makanya ulang-ulang Ulang Ulang Aduh Ulang dong Gak usah Ini udah ketentuan Ayo Satu apa dua nih Satu, lu mau dua juga Iya, iya, iya Saya suka pedes Dia terlalu suka pedes Aduh 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 Tiga Tiga juga Oh my god Ini yang bikin game siapa sih? Jahat banget tuh Ini saling kreatifnya ya Sumpah makasih banget ya sama kreatifnya Siapa yang dapet makan cabai coba? Terima kasih tim kreatif Makan cabai Ini cabainya tuh kita kirim langsung dari cauliflower Ini cabai coba Wah Wah gila sih Kalau misalkan saling apa pedes banget tuh ada gorengan Jadi satu gorengan tuh tiga cabai Hah? Ya emang kan tiga cabai Siapa yang ada jus jengkol juga? Ini jus jengkol Ini jus jengkol Ini gak harus habis kan? Harus di habisin dong Aduh Wow Aduh lambung Oh kan maaf Nanti kalau misalkan kalian enak Misini itu kita udah nyiapin minuman Baunya apa sih? Buat goyan biar Eh ingin gak buat sih Kalau enak kita ngasih Eh sumpah ini boh banget demi Allah Ini cabnya gede-gede banget Karena itu Eh tolong dong Tim Tim Oh my god Kenapa harus tiga coba Bentar di bawah deh makanan Please Please Ayo Tilly gorengannya Hahaha Oh my god Harus banget ya Harus banget ya Ayo Aduh Tim Tim Hehehe Make me kill slowly, please Ayo langsung aja Challenge kita mulai dari sekarang Satu, dua, tiga mulai Ini beneran Ini beneran Siapin minum dulu dah Ini nanti kita kasihin ini Biar gak Semua perut kalian Bukain dong kita Bukain dong Bukain dong Enggak eh Enggak Enggak Gantongin aja yuk Gantongin aja nih cabnya Ini gak bisa kayak gini Terus abis itu kayak Gimana ya Kayak Takut mereka mulai Ayo guys minum dari sekarang Satu, dua, tiga mulai Mulai Hahaha Minum 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 Ini ngambil duluan Buktikan kalau semua anak sesmiten kuat Ayo buktikan Enggak 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 Cowok, cowok, cowok yang mulai Cowok yang mulai Ayo dong Coba dong dari jurusan paling disband dong Coba dong Coba yang tercepat Kali aja bisa minum tercepat Iya Misalkan gak ada yang mau minum Kita diskwalifikasi Dan tambah Iya 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 Minum Hahaha Ayo dong Minum Ini baunya aja udah gak enak banget Ini kita siapin plastik Kalo misalkan enak Ini Ini Minum Minum Aduh 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 Gimana Ini Ini Minum 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 dulu Aduh 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 dah Udah Amas Udah Aduh 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 Ayo, ayo. Siapin plastiknya, mana plastiknya? Nggak ngaji, Suci. Suci lu. Nih minumnya, nih. Minum, minum, minum. Ayo ya makan cabe. Eh parah. Parah nggak enak banget. Kita tambahin kalau misalkan nggak habis kita tambahin. Justru yang satu lagi. Ayo dong. Semangat, minumnya. Aduh nggak kuat, mana sih kamera? Aduh nggak kuat, sumpah nggak kuat. Nih kamera, kamera, kamera. Kamera mana sih? Hai. Ini yang pakai cabe berondong. Itu cabenya jauh loh kita belinya. Kita import belinya juga. Ini tiganya. Menghargai. Cuman kita juga sayang lambu. Itu coba ini. Cintai usus lu. Ya di endorse. Kemudian kita nggak di endorse. Jadi. Kalo ada yang mau endorse. Ayo. 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 Semangat dong. Katanya anak sesuatu kuat-kuat. Aku pengen tau dong. Seberapa kuat kalian menghadapi tantangan. Aduh besok banget. Aduh. Udah deh. Cukup satu aja nggak apa-apa. Karena gue baik hati. Jadi cukup satu aja nggak apa-apa. Oke Mini. Langsung dulu. Langsung dulu. Aku tau kamu kuat. Udah nih. Satu aja. Ayo. 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 Ini. Ini. Ayo. Buat kalian setelah menghadapi challenge ini. Lu kan kalian tuh kayak gimana. Lo mau tau rasanya. Lo cobain ya. Oh ya. Ini kebetulan masih ada nih. No. Ini tuh anak banget. Parah. Yang kayak. Kayaknya ada yang lebih membutuhkan ya. Oke guys. Udah cukup challenge hari ini. Pokoknya buat kalian yang mau masuk. SMK terus bisa jaya. Langsung aja tinggi di bawah. Dan jangan kemana-mana tetap di Ngobat Ngobrol Bareng Sahabat. Oke. Oke. Kembal lagi di acara spesial ini tentunya bersama gue. Ece. Di acara Ngobat Ngobrol Bareng Sahabat. Oke. Sebelum ke acara closing tentunya. Gue punya satu permintaan nih. Buat kalian semua. Gue pengen tau dong gimana cara kalian promosiin sekolah kalian. Siapa tau Shiner Sandiri rumah berminat masuk ke SMK Sesmitajaya. Coba dong gue pengen tau. Cara promosiin kalian tuh kayak gimana. Oke pokoknya kalian yang baru lulus SMP tahun ini. Kalian jangan lupa daftar di SMK Sesmitajaya. Nanti linknya bakalan ditaruh di description box. Terus di sekolah kita nih banyak banget. Macem-macem jurusannya. Ada keperawatan, formasi, akutansi, pemasaran, multimedia, sama administrasi perkantoran. Terus buat di SMK Sesmitajaya 2 nya nih ada teknik-teknik. Bisa yang suka banget bongkar-bongkar mobil, motor, ataupun kereta mungkin. Suka-suka fisika gitu. Bisa banget nih masuk sini. Cocok banget buat kalian. Nah fasilitas di SMK Sesmitajaya juga tentunya banyak ya. Terus juga kantin yang cukup luas, parkiran yang madai yang cukup, dan lain-lainnya. Akbar apa? Yang paling ineksi menurut gue, Sabtu libur ya lah. Iya. Sabtu libur. Tapi gue dengerin kan gore pribadi ya? Iya. Gue udah cuman penyakit aja doang. Makanya masuk Sesmitajaya. Pake linknya di bawah. Lapangannya juga gede kok. Oke. Langsung aja nih kita mau nge-review. Review lab. Jadi disini tuh kita mau nge-review lab dari SMK Sesmitajaya. Polis itu keren banget labnya. Coba ya. Itu kita lihat. Bentar. Lagi loading. Nih. Ini lab apa multimedia? Iya. Ini lab multimedia. Ini gak semua lab kita... Itu ya. Gak semua lab kita shoot. Ini mewakili aja kalau gak salah ya? Mewakili lab. Lab yang lain. Ini ada lab keperawatan ya? Ini lab keperawatan. Itu kayak... Bukannya kayak Lianis? Iya. Itu sayang. Kemarin habis akreditasi. Jadi buat ujian kompetensi kita gak usah ke sekolah lain. Udah sangat bagus. Berarti semuanya dikantongin ya? Iya. Kan pas penilaian tuh di aksesornya ada tiga penilaian. Yang pertama, tidak layak, cukup layak, sama sangat layak. Nah Alhamdulillah kita dapet tiga semuanya. Sangat layak semua. Sangat layak. Keren. Makanya masas kita. Ini lab farmas sih? Iya bener. Gila keren. Disini kita mau praktek. Dari cara ambil obat, terus cara menimbangnya. Itu timbangan obat? Iya itu namanya timbangan obat. Disitu ada dua macam timbangan. Jadi kalau timbang itu kan ada gram, ada miligram. Jadi kalau timbangan yang gram, ini ada yang timbangan yang gede ini. Kalau yang kecil itu yang miligram. Oke. Keren ya? Ini lab-nya. Ini ngobat. Ngobat nanti bakalan shoot disitu. Oke. Ngobat. Keren-keren. Itu ada yang lagi ngulok-ngulok? Iya itu dia. Kalau ngulok-ngulok berarti dia jago di rumah tuh ngulok cabang. Cowok-cowok jago ngulok? Iya dong. Harus. Semua obat emang harus diulok apa enggak? Enggak. Enggak juga. Enggak semua obat diulok? Iya, enggak semua obat. Banyak macamnya obat tuh. Kayak ada puyur, terus sirup. Ini lem AP. Iya bener. Lem AP. Di sini bisa dilihat sendiri fasilitasnya lengkap ya. Udah kayak di kantor. Iya. Kayak ngerasain kerja beneran lah. Di sini kita kayaknya lagi ngerjain tugas dari guru kayaknya udah. Keren banget tuh lem AP. Keren lah. AC-nya dingin tadi. Iya, AC-nya dingin. Nah itu tadi. Kaproni kita dari AP. Di AP tuh semuanya tuh kan bisa dilihat semuanya tuh hampir perempuan. Cowoknya bisa dilihat pakai gari ya. Berarti kamu membuktikan kalau anak AP tuh enggak harus perempuan. Oke. Shainers. Buat Shainers sendiri kan nih. Yang berlurus SMP. Oke Shainers. Buat kalian yang berlurus SMP. Atau Shainers sendiri kan nih udah punya anak atau punya ada yang berlurus SMP. Langsung aja daftar di SMK Asas Mita Jaya. Nanti linknya atau isinya ditaruh di description box. Terus kita nih mau. Ini ada stiker nih kalau nggak salah. Ya problem sih. Coba doang. Ayo diri, diri. Oke Shainers. So, saya sudah acara ngobrol hari ini tentang promosi sekolah dari SMK Asas Mita Jaya. Makanya nih lihat. Ayo buat kalian yang baru lulus SMP. Jangan lupa Mas Asas Mita. Ayo buruan masuk. Banyak banget jurusannya. Karena SMK Asas Mita Jaya, SMK bisa. Terima kasih buat kalian semua udah mau datang kesini. Iya udah. Sama-sama. Menyebatkan diri ya salim, salim, salim. Salim, salim, salim. Menyebatkan diri ke acara kita. Langsung aja. Terima kasih buat Shainers yang di rumah. Jangan lupa sertikan obat siap malam minggu pukul 7. Hanya di Big Star Entertainment. Oke. Terima kasih. Terima kasih ki.